Masih bersama kami pemirsa, Batam kembali akan melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam ke-2 setelah tahun 2016 lalu, kasus bayi kembar siam pertama yang berhasil dilakukan operasi pemisahan. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam akan melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam yang diberi nama Zakia pada Maret 2020 mendatang. Ketua Tim Medis Penanganan Bayi Kembar Siam Pasangan Suci dan Rizki Warga Nongsa Batam Kepulauan Riau, Indra Yanti mengatakan operasi pemisahan bayi yang lahir 7 Desember 2019 itu nantinya akan melibatkan 30 tenaga medis. Dari 30 tenaga medis tersebut diantaranya dokter anak, dokter anestesi, dokter torak, tim radiologi, tim perawat, tim labor, dan tim dokter bayi kembar siam pusat, serta dokter konsultasi dan dokter ahli lainnya seperti ahli neonatologi, ahli bedah, ahli jantung, perawat praktek lanjutan, dan spesialis kedokteran ibu janin. Ia juga mengatakan dari 30 tenaga medis tersebut salah satu dari banyaknya prosedur yang diperlukan untuk mempersiapkan bayi kembar untuk pemisahan adalah penyisipan pembesaran jaringan untuk meningkatkan permukaan kulit yang tersedia untuk menutupi jaringan yang terpapar setelah operasi. Bahkan operasi bayi kembar siam ini merupakan operasi kedua yang dilakukan di Batam. Sebelumnya pada 2016, tim dokter berhasil memisahkan kembar siam dengan kondisi yang lebih rumit di RS awal Bros Batam. Sejauh ini persiapan terus dilakukan oleh RSBP. Saat ini serangkaian persiapan untuk prosesi operasi pemisahan sudah dilakukan dan untuk proses operasi akan dilakukan Maret 2020 mendatang. Setelah kondisi fisik benar-benar memungkinkan yakni HB bayi minimal 10, berat badan 10 pound atau sekitar 5 hingga 6 kilogram dan usia 10 pekan. Sementara di tempat sama spesialis bedah anak konsultan dokter Purwadi SPBA yang didatangkan dari RSUD dokter Sutomo menjelaskan bayi ini hanya memiliki satu organ tubuh sehingga dipastikan jika pembedahan berjalan maka hanya satu yang bisa diselamatkan dikarenakan salah satu dari bayi kembar tersebut hanya menempel dengan organ tubuh yang tidak sempurna. Karena kondisi inilah proses pemisahan bayi kembar siam ini cukup rumit butuh analisa dan diskusi yang matang dari tim medis yang sudah dibentuk. Ia juga menjelaskan untuk kasus kembar siam ini yang satu tidak sempurna disebut juga dengan Incomplete Canjoin Twins atau kembar siam yang tidak komplit dimana bayi yang satu kepalanya kecil dan strukturnya tidak sempurna yakni otaknya kecil tidak mempunyai paru-paru, usus dan menempel pada induknya dalam arti lain mendapatkan asupan hidup dari induknya. Nanti kita disini akan menolong untuk memisahkan tapi dengan konsekuensi bahwa bayi yang tidak sempurna yang menempel tadi, toh walaupun dibiarkan tidak akan bisa hidup. Itu yang akan kita kerjakan. Jadi insya Allah harapannya besar dan nanti akan kita waktunya pemisahan adalah kita menunggu risiko yang paling minimal adalah apabila satu bayi beratnya paling tidak dimatih. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan